Intro Tampak jelas keseriusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam program pembinaan terhadap suku anak dalam agar mencapai penghidupan yang layak. Berbukti untuk kesekian kalinya Pangdam 2 Sriwijaya dalam kunjungan kerja ke pemukiman kampung Madani Terpadu, suku anak dalam yang berada di Desa Lubukjering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Dalam kunjungan kerja tersebut Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen, TNI, Irwan, dan Kodik Latat, Maijen, TNI, Pertanto disambut oleh PLT Gubernur Provinsi Jambi, Haji Fahrori Umar. Bupati Sarolangun Haji Ceendra beserta Polres Sarolangun AKBP Dadan Wira Laksana dan DIM 042 Sarko, Letkol, Kavrohyat, Hepi, Arianto, dan Sekda Sarolangun Dr. Handes Tabroni Rozali beserta Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Sarolangun. Dalam kunjungan kerja ini tampak serasi dalam keselarasan menunjukkan kekompakan dari berbagai elemen kepemerintahan pusat, daerah, dan pihak TNI dalam upaya membangun kawasan terpadu untuk suku anak dalam yaitu sentral penghidupan dalam pembelajaran kehidupan yang modern dan merupakan tempat pengenalan segala aspek agar suku anak dalam atau orang rimba bisa hidup normal sama seperti manusia umumnya. Dan tidak lagi menggantungkan hidup kepada alam dengan cara nomaden atau berpindah-pindah dengan mata pencarian pokok berburu dan meramu. Tapi di sini mereka dilatih serta dibina dalam berbagai hal mulai dari belajar hidup sehat, sadar pendidikan, dan belajar bercocok tanam berusaha melatih kemampuan individu dalam meningkatkan taraf hidup yaitu fokus pembangunan ekonomi mendiri. Di akhir kegiatan diselingi dengan penyerahan, bingkisan, dan dilanjutkan peninjauan pembangunan pemukiman serta penanaman dan menaburi benih ikan ke kolam kawasan pemukiman.